Koalisi Perubahan, Bung Willy. Jadi sekarang kan puntah kibadah haji ini sudah selesai. Apakah itu artinya mungkin segera akan mengumumkan? Karena kan infonya setelah haji. Ya, kalau setelah haji bisa sampai pendaftaran di KPU. Wah ini jebakan nih, statementnya nih. Bulan ini mungkin nggak sih? Mungkin tidak bulan ini? Ya, gini. Episentrum dari Pilpres itu kan capres. Dan Mas Anies adalah orang yang pertama mendeklarasikan atau dideklarasikan sebagai capres. Ini kan tentu dalam proses ini katanya sebuah perubahan itu membutuhkan kesabaran. Mana tahu nanti ada rejeki anak soleh aja gitu. Rejeki apa yang ditunggu sih Bung Willy? Yang apa? Yang seperti apa? Momentum yang paling penting. Oke. Elemen of surprise dalam proses mengambil keputusan timing kapan akan diumumkan itu menjadi satu hal yang benar-benar kalau bahasa Mas Purhani presisi. Itu yang kita lagi, kalau secara politiknya kan elemen of surprise. Itu yang benar-benar kita hitung secara kalkulatif. Jadi peran Cawapres itu sebenarnya tidak terlalu dominan. Tapi salah menentukan Cawapres itu menjadi satu hal yang cukup fatal. Jadi kalau kita lihat hari ini kan yang benar-benar menjadi episentrum dari Pilpres 2024. Ini kan cuma Anies Baswedan. Jadi itu yang benar-benar ditunggu oleh publik. Kita yang kemudian ini ibarat, ini kan haji ya. Kemarin kan puasa ini ibarat puasa. Sejauh apa kita kuat menahan diri untuk kemudian menyampaikan itu kepada orang. Oke. Bung Willy, ini kan tim 8 sudah pernah bilang ya. Nama-namanya sudah ada, ada sekitar 5 orang. Koreksi kalau saya salah. Sekarang banyak nama-nama populer juga sudah disebut oleh koalisi sebelah. Jadi itu sebenarnya di Nasdem itu nama yang sudah dikantongi itu yang mana? Ya dikantongi pasti dikantong Mas Anies lah. Oh gitu. Jadi usulan tim 8 itu gimana? Tim 8 sudah menyelesaikan tugasnya dalam proses Cawapres ya. Kita sekarang ada tugas-tugas yang lain yaitu Cawapres sudah dikonsultasikan oleh Mas Anies kepada pimpinan-pimpinan Parkol ya. Mas Anies sudah ketemu Pak Surya, sudah ketemu Pak Sbis, sudah ketemu Habib Salim ya. Untuk mendiskusikan itu secara mendalam ya. Nah memang... Nama-namanya itu apakah yang juga muncul di survei? Lima besar survei? Nanti saya akan buat ini. Kuis tebak gambar aja gitu. Ada gambarnya sekarang dipegang. Kalau enggak tebak-tebak ciri-ciri gitu ya. Apa? Ciri-cirinya apa? Ya ciri-cirinya pasti manusia yang berjalan bernafas lah. Aduh susah ini.